Selamat siang teman-teman, jadi kami dari kelompok 1 dan 2 digabung di depan 1, kita dapat 2 pertanyaan, pertanyaan pertama adalah bagaimana untuk mempertanggungkan pengobatannya. Jadi ada beberapa poin yang kami dapatkan, pertama untuk... Perhatian Bapak Ibu ini sudah mulai presentasinya, mohon maaf banget nih, tapi grup 1 sudah mulai melaporkan hasil temuan mereka dan rekomendasi mereka, jadi harap diperhatikan. Thank you. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana untuk mempertahankan klien pada pengobatan. Ini rekomendasi dari kelompok 1 dan 2. Yang pertama adalah untuk order baru, perlu ada pendampingan, terus kalau order baru itu juga ada KDS, ada WhatsApp Group, juga ada dari tenaga kesehatan. Juga diharapkan tenaga kesehatan juga untuk bisa memberikan kontek kepada klien, sehingga dapat dihubungi, terutama perihal efek samping obat. Karena biasanya orang akan drop out, itu kalau perihal efek samping obat di awal-awal terapi. Yang kedua untuk order lama ada isu kayak pill burn out, sehingga kami melihat bahwa perlu ada grup support untuk order lama dari segi burn out, terus juga isu mental health. Karena bagaimana dalam jangka panjang kan yang dihadapi itu bukan cuma perihal pengobatan itu sendiri, tapi banyak aspek-aspek sosial dan mental yang mungkin kita perlu kerjasama dengan sejauh lain seperti psikiater maupun psikolog untuk menangani masalah perihal pengobatan. Yang ketiga adalah bagi teman-teman yang sudah stabil on IFV, sangat menginginkan adanya multi-month refill, multi-month prescription. Jadi tidak tiap bulan kelayanan, tapi kalau bisa yang sudah adherence dan sebagainya itu bisa dapat stok obat yang lebih banyak. Yang keempat adalah kita tahu bahwa di luar negeri kan banyak inovasi baru, misalnya obat yang dengan bioalkan bisa lebih lama, bisa injeksi dan sebagainya, itu diharapkan bisa cepat diadopsi di dalam negeri. Nah oleh karena itu, poin kelima adalah perlu ada kayak semacam follow-up mekanism dari komunitas maupun CSO dan sebagainya untuk terus melakukan advokasi sehingga ini bisa cepat tersedia di Indonesia, terutama obat-obatan baru ya, yang lebih nyaman, yang lebih comfortable untuk user. Kemudian ada media forum ya, media forum yang men-share perihal-perihal ini ke semua komunitas. Itu gerakan rekomendasi dari grup kami untuk... Oh, yang poin yang terakhir adalah mobile ART, karena kita tahu untuk beberapa populasi kunci cukup mobile ataupun beberapa hidden population sehingga kalau ada mobile ART itu kemungkinan akan... Meningkatkan adherens ataupun pretensi terhadap pengobatan. Itu kira-kira tujuh poin dari kami. Kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk pertanyaan kedua kita mendapat tugas untuk test and treat for all, itu bagaimana untuk mengimplementasikannya di tingkat layanan. Yang pertama adalah, tentu saja untuk layanan itu harus bebas dari stigma, karena itu menjadi kunci akses seseorang terhadap layanan. Jadi, layanan kesehatan itu tentunya harus bebas dari stigma dan dikseminasi. Itu poin-poin pertama. Yang kedua, kami melihat adanya kendala dari sisi permengkes 21 di mana untuk remaja di bawah usia 18 tahun itu harus ada wali dalam testing sehingga itu menjadi kendala bagi layanan kesehatan untuk memberikan layanan tes dan treatment terhadap HIV. Yang kedua, poin berikutnya adalah... Sorry, yang ketiga berarti. Yang ketiga adalah jam layanan. Karena kami melihat banyak usia produktif itu terutama, maksudnya banyak jam layanan itu ada di jam orang kerja, jam orang sekolah, sehingga perlu ada jam layanan yang cukup fleksibel, yang cocok untuk anak muda maupun remaja. Kemudian adanya integrasi layanan remaja, seperti PKPR. Terus, kemudian kami melihat juga bahwa test entry ini belum sepenuhnya diadopsi oleh layanan kesehatan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Sehingga perlu ada kampanye lebih jauh untuk test entry supaya lebih menasional. Kemudian perlu adanya peningkatan skill komunikasi dari tenaga kesehatan, sehingga lebih meyakinkan klien terhadap manfaat obat itu sendiri. Sehingga pasien juga akhirnya confidence untuk memulai pengobatan. Kemudian poin berikutnya adalah layanan kesehatan itu harus istilahnya mempunyai sistem one stop service. Jadi test dan treatment juga di situ juga sehingga orang tidak spend time untuk travelling atau referral. Kemudian mengenai poin berikutnya adalah logistik. Nah kalau kita sudah mengajak semua orang test dan treatment, kalau logistik obat tidak memadai tentu saja kan itu problem. Poin berikutnya adalah kendala berikutnya yang mungkin dihadapi adalah anggaran untuk memulai ARV biasanya kan banyak test-test lab yang diperlukan. Nah banyak klien yang kurang mampu merasa ini menjadi beban untuk dilakukan sehingga itu menjadi barier dari segi cost terhadap akses ARV. Dan saran dari beberapa teman kami adalah kalau bisa itu di cover oleh BPJS. Poin berikutnya adalah perlu adanya update ataupun update terhadap guideline pedoman ARV yang lebih disebarluaskan ke semua tenaga kesehatan. Sehingga bisa terjadi keseragaman pola pelayanan yang diberikan oleh semua layanan kesehatan. Kemudian dari segi prihal monitoring kesuksesan ARV, karena rata-rata dari line kesehatan mendapat kesulitan adalah kendala biaya dari klien untuk mengakses viral load dan lain sebagainya. Karena harganya masih cukup mahal. Kemudian perlu adanya regimen yang ramah terhadap pasien dalam artian yang toksisitasnya rendah untuk bisa segera tersedia di Indonesia. Hal berikutnya adalah perlu adanya update atau perlu adanya forum untuk mengupdate hal-hal baru di bidang manajemen HIV terhadap pengobatan kepada layanan kesehatan. Nah, poin berikutnya adalah dari semua isu mengenai, perlu adanya daftar isu strategis di bidang test and treatment. Dimana kalau bisa ada PIC-nya yang fokus mengerjakan masing-masing isu-isu strategis tersebut. Itu kira-kira dari poin dari kelompok kami mengenai test and treatment supaya bisa dikerjakan di tingkat layanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.